Intro Bu Yahya Menjawab Alright Ibu, yang akhirnya telah masuk kemarin suatu penjelombor Mari kita sabar terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Mari kita bersalah terlebih dahulu Ibu Allahumma salli ala inst Yang comprom is Dan Ibu siapa dan dari mana? Saya yang about Allah dan ini Beners Silahkan untuk bisa bertanya kepada Buya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya Dan juga Pak Sontri semuanya Selalu dalam lindung Amin Saya mau bertanya Buya Saya tuh Baru dua bulan Ditinggal bagi kecil saya Bagi saya tuh Umurnya baru 34 hari Saya tuh suka Kamu sama bayi saya Dia tuh Jalan meninggalnya tuh Dia ketindih Sama kakaknya Buya Lagi sedang Sedang tidur yang sebelum malam Baru ketahuan kalau dia tuh udah Ketindih sama kakaknya Saya bangun saya kaget Udah gak ada nafas Nafasnya tunggu Udah gak ada Saya tuh Terasa trauma tuh Buya Masya Allah Jadi kemarin-kemarin tuh udah mau dua bulan Saya pengen nasihat muliannya dari Buya Masya Allah Kebetulan Kakaknya tuh Sedang Sekarang sedang Menghafal Quran di kondoknya Buya Saya mau doanya selalu bu ya Amin Insya Allah Insya Allah Baik Ya yang saya Yang saya pengen punya nukum dari Buya Baik Saya pengen Saya mau doanya Semoga saya Semoga saya ikhlas ridho Sabar Sabar Menghadapi kemudian ini Buya Baik Baik Dan saya maksudnya kan Apakah Rasa tangan itu termasuk Tidharidho Atau tidak Ihan Saya Terima kasih Allah Saya tuh suka Ngerasa trauma gitu Menghadapi kemarin kejadian yang kemarin saya alami Pas saya bangun Bagi saya udah gak ada Udah ada nafas Ya Mohon doa selalu dari Buya Amin Untuk putri saya yang sedang Bersihara di pondok Buya Insya Allah Baik Mohon doa Kutu Buya Insya Allah Nasihat Kutu Ya Kutu Ya Keluarga Amin Insya Allah Baik Cukup Baik Subhanallah Anda Diangkat derajat Anda oleh Allah Putra Anda meninggal dalam keadaan Usia sebelum balik Apa Kalau dia Ada seorang anak sebelum balik meninggal Itu gak ada dosa Selagi gak ada dosa Gak ada neraka Sementara di akhirat Ada dua kampung Kampung neraka Kampung sorga Selagi tidak masuk neraka Maka anak Anda di sorga Dari sisi lain Anda bersedih Anak yang Anda sayang Meninggal Akan tapi di sisi lain Anda harus bangga Pasalnya Ini adalah di sorga Mungkin kalau suatu ketika Anda punya anak mulai gede Ada orang menghargai anak Anda Memberi hadiah kepada anak Anda Memcukupi segala macam dan sebagainya Anda akan senang Dengan orang tersebut Bagaimana Anda tidak senang saat ini Anak Anda dimuliakan oleh Allah di alam barzah Lebih indah daripada diperlukan ibundanya Di alam barzah Dia mulia Karena dia wafat dalam keadaan Dia belum balik Tempatnya sorga Bahkan kabar gembira Untuk orang tuanya yang menerima Dengan penuh ketaban Kesabaran Nanti akan nyusul ke sorga juga Bersama anak tersebut Ada pun tangis Anda Masya Allah bukan Tangis Anda bukan tidak rela Anda ahli iman Insya Allah Itu adalah ungkapan cinta Anda Yang dalam kepada putera Anda Atau putri Anda yang wafat Mulai dengan kisahnya Insya Allah Anda pun tidak perlu Berlarut-larut khawatir Nanti Anda kembali menyalahkan kepada putri Anda Yang satu lagi Yang mondok Dia menindih juga tidak sadar Namanya orang tidur Tidak ada hukuman bagi orang tidur Hanya ini penasihat buat yang lainnya Tolong kalau kita punya anak kecil Tidaknya cara tidurnya pun harus dibisah Dengan anak-anak yang lain Kalau orang dewasa itu ada kepekaan Tapi kalau anak kecil itu Kalau sudah tidur ya tidur Jadi jangan dikumpulin bayi Sama anak-anak kecil Anak kecil tidak mengerti Kadang-kadang tidur di atas Kepala ibunya, bapaknya Bisa jadi Adiknya ditindih Sampai seperti itu Jadi yang lain Tidak nyafas pada Tapi Anda pun tidak perlu menyalahkan Dia tidur Tidak salah Ada pun anak Anda yang meninggal Adalah mulia Diampuni oleh Allah Tidak ada dosa Tempatnya di surga Kemudian setelah itu Anda tidak tergolong orang yang tidak rito Insya Allah Tapi terus ingat ini Ingat pahala yang Allah janjikan Ingat bahasanya ini adalah Ketentuan dari Allah Dan niatkan semoga Dengan anak yang diambil ini Berarti yang ditinggal Insya Allah Akan lebih Yang masih ada Akan diberi Kebaikan Allah Jadi gini Kaidahnya Allah itu tidak mengambil Kepada hambanya Kecuali akan mengganti Yang lebih bagus Kalau kita rela Maka anak Anda Satu diambil Bisa saja Kebaikan-kebaikan Akan diberikan kepada Anak-anak Anda Yang hidup saat ini Atau ke depan Akan diberi oleh keturunan Yang lebih hebat Yang luar biasa Maka serahkan kepada Allah Dan jangan berlalu Dalam berduga Anda masih ada suami Jangan Anda tampak Terus untuk di depan suami Iya di saat ingat anak Mungkin menangis Tapi lihat suami Anda harus tersenyum Anda berdandan Anda begini Dengan suami Tidak perlu Tadi babnya Bab ehdad Tidak ada ehdad Tapi berduga Menangis ya Sesaat Tapi jangan setiap hari Nangis kepada suami Sampai suami pun Tidak Sempat untuk Bermesraan dengan Anda Karena ikut juga berduga Tidak Sekarang ubah Suasana rumah Yang bahagia Yang indah Dan seterusnya Ada pun anak Anda Sudah istimewa Enak Beliau ada apa Anak Anda adalah Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini saja Wallah Alam Bisa Selamat menikmati